Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Kembali lagi bersama aku disini Teman-teman ini aku temukan video yang dari Youtube ya, disini ada channel Youtube Atanwa Media Nanti teman-teman juga bisa dicek ya di channel Youtube nya Dan juga boleh di subscribe Disini ada judulnya Ustadz ini berkata Malaysia perlu contohi Indonesia Perlu contohi Indonesia Dalam hal apa sih? Daripada penasaran, langsung saja kita react videonya Ini dia videonya Kita perlu contohi Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi Semoga Tuhan yang maha kuasa selalu memberikan rahmat untuk kita semua Amin Ya, ada sebuah video dari negara jiran Yang membahas tentang Indonesia dan Malaysia Dari channel Youtube Akademi Quran Raudatul Amin Di awal video sang ustaz mengatakan bahawa 5 sampai 10 tahun yang akan datang Indonesia akan meninggalkan jauh Malaysia Dan sang ustaz mengatakan bahawa Malaysia perlu contohi Indonesia dari sisi bahasa 5 hingga 10 tahun akan datang Indonesia akan jauh meninggalkan Malaysia dari sudut kemajuan pembangunan teknologi dan ekonomi Sekarang pun tanpa kita sedar Indonesia telah mula meninggalkan Malaysia dari sudut ekonomi Ya, kita tak mampu menjadi sebuah negara sebesar Indonesia Tapi kita mampu contohi Indonesia dalam satu perkara Perkara ini yang menjadikan asas kuat untuk Indonesia menjadi sebuah negara kuasa besar dunia dalam 5 ke 10 tahun akan datang Perasan tak? Orang Indonesia tak kira bangsa mereka bercakap dalam bahasa Indonesia Tak ada satu pun bercakap bahasa Indonesia bunyi lain dari kebanyakan orang Indonesia yang lain Dia China ke? India ke? Celup Mat Saleh ke? Pertuturan yang mereka guna semuanya sama Bahasa Indonesia Belum pernah kita jumpa orang Indonesia cakap bunyi China Bunyi India, bunyi Mat Saleh Belum pernah semua bunyi Indonesia Wah, seronoknya tak ada harus masa bulan Ramadan Lep, kita daftarkan diri sekarang Sistem pendidikan mereka disatukan dengan satu bahasa Bahasa Indonesia Mereka melestarikan bahasa Indonesia bermula dari peringkat sekolah Pendidikan awal rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia Apa yang mereka akan capai dengan satu bahasa Dengan penyatuan bangsa menggunakan satu bahasa Mereka boleh capai dan mampu capai apa yang mereka nak Kestabilan ekonomi, mereka mampu Kestabilan politik, mereka mampu Mereka dalam kelompok yang mampu capai apa yang mereka nak sekarang Mereka ada sesuatu yang kita belum ada Penyatuan bangsa menggunakan satu bahasa Ini perkara asas yang negara Indonesia telah berjaya capai dengan jayanya Penyatuan berbilang bangsa dengan satu bahasa Bahasa Indonesia Malaysia, apa dah jadi? Lemah sangat kita Bukan sebab kita lemah fizikal Bukan sebab kita bodoh Sebab kita tak nak, tak mahu Terlalu bertolak ansur Membiarkan bahasa yang sepatutnya ditutur oleh semua rakyat Malaysia Yang mengaku mereka adalah rakyat Malaysia Tidak dikuatkuasakan untuk wajib ditutur oleh semua rakyat Malaysia Yang seorang bunyi itik, lagi seorang bunyi ayam Member dekat sebelah makan popcorn Bahasa Melayu terpinggir di tanah sendiri Wajarlah Indonesia semakin ke depan Mereka bersatu dalam satu bahasa Bahasa menghilangkan benteng yang memisahkan bangsa Malaysia Sayang, seribu kali sayang Bahasa bangsa mengemis di tanah sendiri Inginkan kemajuan Inginkan kestabilan ekonomi Mula dengan penguatkuasaan bahasa Melayu Untuk semua rakyat Malaysia Semua rakyat Malaysia Wajib fasih bertutur bahasa Malaysia Sudah-sudahlah dengan Okeylah tu, janji ada bunyi Jangan jadi manusia yang tiada jati diri Belajarlah berasimilasi dengan budaya asal tempat kalian tinggal sekarang Bercakap dengan bahasa Melayu yang fasih Belajarlah jadi rakyat Malaysia yang sebetulnya Manfaatnya kita semua akan rasa Sangat mudah untuk mencapai kekayaan Kestabilan ekonomi dengan penyatuan bangsa dengan satu bahasa Kesamarataan tidak mustahil dicapai Bila benteng yang memisahkan bangsa Disatukan dengan bahasa Melayu Mulakan dengan penguatkuasaan bahasa dulu Kemewahan lain dia akan datang dengan sendirinya Tahniah Indonesia Dan bagaimana tanggapan dari Profesor Negara Jiran sendiri Atas kondisi kebahasan di Negara Jiran Entah bagaimana Seruan-seruan seperti yang disebut oleh Allah Ya Raham Tan Sri Syed Nasir Mari kita terus perjuangkan bahasa kebangsaan Inilah Dewannya Yang beliau proklamirkan itu Dan kita pergi kepada Merbuk sebelah sana Juga memperjuangkan hal itu Menjawab soalan ini Adakah kita merdeka? Pendek saya jawab Tidak Boleh kita dikotomikan kepada dua agaknya Satu ialah bahasa Melayu asas Satu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Apa sebab tak merdeka? Pertama Beribu istilah yang datang Menerusi perniagaan Menerusi interaksi Menerusi komersial dan dagangan lain Diterima masuk Baik Tak salah kita ambil Istilah-istilah itu Tetapi bila tidak ada Tapisannya Prosesnya Dan juga tertibnya Maka kita jadi Penutur cacah merba Jadi sekarang saya ingin Menyebut sedikit Berhubung dengan Tidak merdekanya kita itu Kita sendiri telah menginggeriskan Bahasa Melayu Oh menginggeriskan Di Indonesia Ya mereka begitu berjaya sekali Menyatupadukan Warga negara Yang dianggap sebagai berbeza-beza Kalau puak peribuminya Sudah ada 1,500 puak yang berbeza-beza Jadi mereka berjaya Menyatupadukan warga negara mereka Melalui bahasa Hakikatnya harus kita akui Kita masih lagi Tidak Mantap Dari sudut penggunaan Baik dalam kerajaan Maupun swasta Dan kita juga harus akur Bahawa kita Mau Kehidupan yang beradab Dan berbudi Dan bahasa itu Tidak boleh dijual-beli Tinggi bangsa Adalah kerana bahasa Dan ada ungkapan Yang kerap kita dengar Yang kurik Gundi Yang merah Saga Yang baik Budi Yang indah bahasa Lahir sebagai Santapan pantun Kerana ketertinggian Budi Dan bahasa Dalam amalan kita Dan saya percaya Dalam kalangan kita hari ini Sebagaimana Dinyatakan oleh Tan Sri Raisi Hatim tadi Ramai dalam kalangan Warga Malaysia Seolah malu dan segan Untuk menggunakan Bahasa Melayu Kerana persepsi Bahawa ia tidak setaraf Dengan kelupakan bahasa Bahasa-bahasa lain Hakikatnya Kita harus mengangkat Bahasa Melayu sebagai Bukan sekadar bahasa resmi Bukan sekadar bahasa Perpaduan Tapi itulah alat Yang boleh menyatu Padukan kita Bagaimana itu Sepatutnya Jadikan sebagai Satu bahasa Pengentara Bahasa pertukaran Yang Memungkinkan Kita terus hidup Rukun Aman dan damai Malahan Kalau kita perhatikan Dalam kalangan Agensi kerajaan Sekalipun Masih lagi Menggunakan bahasa Inggeris Di dalam edaran mereka Masih lagi Menggunakan bahasa Inggeris Di dalam mesyuarat mereka Masih lagi Tersipu-sipu Untuk menggunakan Bahasa Melayu Sudah menjadi pengetahuan umum Bahwa bahasa Indonesia Sudah menjadi salah satu Dari sepuluh bahasa resmi UNESCO Namun hal ini Berbanding terbalik Dengan bahasa Melayu Di negara jiran Yang tidak mampu Dimertabatkan Sebagai bahasa Kenegaraan Bahasa Melayu Hanya menjadi bahasa Bagi kaum Melayu Dan itu pun Sudah tercomar Dengan bahasa asing Sedangkan Bagi kaum-kaum lain Seperti Cina Ataupun India Dapat dikatakan Tidak menjadikan Bahasa Kenegaraan Sebagai bahasa percakapan Sehari-hari Dan malah ada Yang tidak tahu Sama sekali Dan hal ini Berbeda dengan Indonesia Yang menjadikan Bahasa Indonesia Sebagai media Untuk menyatukan Suku, agama, ras Dan golongan Yang berbeda-beda Dalam satu bahasa Yaitu bahasa Indonesia Sehingga dapat Dikatakan bahasa Indonesia Adalah bahasa persatuan Oke demikian video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Sudah kita lihat ya Yang disampaikan oleh Ustadz maupun profesor Yang berasal dari Malaysia Mengenai bahasa Ini ya Bahasa Melayu Kurang dimertabatkan Di negara mereka Gitu Tapi heran juga sih Kenapa mereka itu Lebih suka Menginggriskan Bahasa Melayu itu sendiri Gitu Maksudnya mereka itu Lebih suka Bahasa Inggris Terus dicampur Bahasa Melayu Gitu Kurang ada kebanggaan Di hati mereka Apabila mereka Menggunakan Bahasa Melayu Malah mereka itu Senang menggunakan Bahasa Indonesia Kita lihat Melenial mereka itu Di media sosial Mereka itu Kebanyakan Menggunakan Bahasa Indonesia Ketimbang Bahasa Melayu Lihat sendirilah Bahaya itu Di media sosial Yang ada di Tiktok Di Facebook Maupun Yang ada di Youtube Mereka itu Memberikan komentar Komentar Kepada Youtuber Youtuber Yang Baik itu Yang reaksi Maupun Hal lainnya Ngebahas tentang Antarkenegaraan ini Mereka itu Selalu menggunakan Bahasa Indonesia Gitu Mereka itu Lebih paham Menggunakan Bahasa Indonesia Ketimbang kita Kurang memahami Bahasa Melayu Mereka Karena Persi bahasa Melayu Yang ada di Indonesia Maupun persi bahasa Melayu Yang ada di Malaysia Itu berbeda ya guys Gak sama gitu Hanya mereka aja Yang paham Menggunakan bahasa Indonesia Kita gak paham Apabila mereka Menggunakan Bahasa Melayu Persi mereka Yang mana tuh Orangnya Yang mengatakan Bahasa Melayu itu Populer Di Eropa Maupun di Jepang Maupun di Korea Yang mana tuh Kenyataannya Kita lihat sendiri Profesor mereka Mengatakan Bahasa Melayu itu Sendiri Kurang diminati Di negara mereka Mereka disitu Ada tiga bangsa Ada bangsa Cina Bangsa India Bangsa Melayu Ketiga ini Bangsa India Maupun Cina Masih ada di antara Mereka Yang gak bisa Menggunakan Bahasa Melayu Persi mereka Kenapa bisa Seperti itu Bahkan kita Lihat ya Di parlemen Mereka aja Dewan-dewannya itu Masih menggunakan Bahasa Inggris Dicampur Bahasa Persi mereka Makanya Kata Ustadz tersebut Mereka itu Ingin mencentohi Indonesia Bahasa Indonesia itu Digunakan Dalam keseharian Di Indonesia Walaupun Indonesia itu Luas Dari Sabang Sampai Papua Indonesia Indonesia itu Bisa bersatu Yaitu Bahasa Indonesia Dari segi Luas Indonesia Mereka gak bisa Ikuti ya guys Mereka gak bisa Gak bisa menirunya Secara Luas Indonesia itu Sangat luas ya Dibandingkan dengan Negara mereka Kalau persoalan Bahasa Indonesia Kita lihatlah Bahasa Indonesia Dari Sabang Sampai Papua Indonesia itu Menggunakan Bahasa Indonesia Apakah Ini Dari negara Tetangga kita ini Bisa mereka Ikuti Baik itu Dari Segi bahasa Agar bisa Berkomunikasi Baik itu Beragam suku Bangsa yang Ada di Indonesia Maupun di Negara Malaysia Itu Apakah mereka Bisa bersatu Dengan menggunakan Satu bahasa Ya Hanya mereka Yang bisa Menjawabnya Dan Aku yakin Teman-teman yang ada Disini juga Bisa menjawabnya Oke ya guys Kalian memiliki Pendapat Ataupun komentar Boleh tulis di kolom Komentar ya Mohon maaf nih Mana tahu ada Kataku yang salah Yang kurang tepat Yang menyinggung Salah satu pihak disini Berikan kritik Dan saran anda Insyaallah Di video berikutnya Akan aku perbaiki Thanks for watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton